Hai conference, disini kita memiliki pertanyaan jadi anak, jadi ada anak beli akwarium dengan ukuran panjangnya 1 meter, lebarnya 0,6 meter sama tingginya itu 0,5 meter terus akwariumnya ini tuh diisi sama air setinggi 4 per 5 bagian tentukan banyak air yang diperlukan dalam liter berarti kan disini tuh diketahuinya kita kan tau disini kalo tadi dari akwariumnya itu kan panjangnya itu 1 meter terus kita tau kalo lebarnya itu 0,6 meter terus kita juga tau kalo tingginya itu 0,5 meter nah terus disini itu kan katanya diisi air diisi air sama dengan 4 per 5 bagian itu maksudnya 4 per 5 nanti dari volume akwariumnya gitu ya, terus nanti yang ditanyakan disini itu adalah berarti banyaknya airnya tapi dalam liter-liter itu sama aja kayak desimeter kubik nah jadi disini tuh nanti untuk menjawabnya jadi pertama kita harus cari volume dari akwariumnya dulu kan yang disini berarti ada panjang lebar sama tinggi berarti itu pakenya itu balok nah untuk mencari volume balok kita bisa pake rumusnya itu P x L x T nah dengan disini itu P x L x T nya tinggal dimasukin aja masing-masing karena kan udah tau data-datanya berarti 1 x 0,6 x 0,5 nah nanti disini itu berarti kita bisa dapet hasilnya itu kan nanti sama dengan 1 x 0,6 x 0,5 nanti kita dapet hasilnya itu berarti 0,3 meter kubik nah ini itu berarti volume dari akwariumnya juga nah terus disini itu kan tadi berarti untuk nentuin banyaknya air air itu kan maunya dalam desimeter kubik jadi disini kita perlu konversiin dulu juga jadi nanti disini itu 0,3 meter kubik itu sama dengan berapa desimeter kubik terus disini itu yang perlu kita tau nanti bahwa 1 meter kubik itu sama dengan seribu desimeter kubik nah jadi kalau dari meter kubik mau ke desimeter kubik tinggal dikali seribu aja berarti kan 0,3 dikali sama seribu nah nanti disini itu 0,3 kalau dikali sama seribu nanti kita bisa dapet hasilnya itu adalah 300 desimeter kubik nah jadi yang nanti kita pake itu yang 300 desimeter kubik ini nah terus kalau udah ini kita batesin dulu terus disini itu kan sekarang kita berarti mau cari untuk yang banyak air yang kita perlukan tadi berarti nanti disini itu untuk yang banyak air diperlukan sorry ini kita bikin lebih rapi banyak air diperlukannya itu berapa gitu kan berarti yaudah disini kan tadi udah dibilang kalau yang disini itu yang diperlukannya itu tadi kan 4 per 5 dari volume akwariumnya berarti tinggal 4 per 5 dikali sama 300 terus ini kan bisa sama-sama dibagi 5 tapi nanti dapetnya itu 60 nah 4 kali 60 yang nanti dapetnya itu berarti 240 desimeter kubik ini yang perlu diisi airnya perlunya nanti segini nah atau disini itu sama aja kayak 240 liter atau 240 liter gitu ya nah jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini sampai bertemu di pertanyaan berikutnya selamat menikmati